Selamat menikmati 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 Air Air Tanah air Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 telah menonton 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 Indonesia Indonesia Di sana Terima kasih telah menonton 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 Okay Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat tiang untuk yang di Turki. Semoga sehat selalu dan selalu produktif di masa sekarang ini. Senang sekali pada sore hari ini, atau siang hari ini, saya bisa berkesempatan membawakan acara sharing session edukasi yang sangat menarik. Judul kita pada sore hari ini, atau siang hari ini, belajar di RGS University dan menelusuri World Heritage Phenomenal di pusat Anatolia, Turki. Di acara ini, saya akan mengambilkan empat narasumber yang semuanya kuliah di RGS University. Ada Andika, kemudian ada Haifa, Atikotul, dan Askiya. Terima kasih kepada teman-teman, para murid, serta orang tua yang bergabung di acara ini, Tuknesia Education Sharing Session. Perkenalkan, nama lengkap saya, Donny Kukuferma Di Bio, akrab di Sapa Donny. Saya sebagai moderator untuk acara sharing session dari Tuknesia Edu Foundation, di mana acara ini untuk yang ke-6 kalinya, kami selenggarakan. Semoga acara ini bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama yang bercita-cita melanjutkan studi keluar di negara Turki. Acara ini lebih seru setelah narasumber nanti, menyampaikan pengalamannya ya tentunya. Kemudian Tuknesia akan memberi kuis loh, nanti juga ada hadiah paket souvenir dari kami, tim Tuknesia. Jadi teman-teman tetap stay di acara ini. Mungkin di antara teman-teman ada yang akan bertanya, apa sih Tuknesia Edu Foundation itu? Sedikit ya, kita kasih ulasan. Tuknesia Edu Foundation adalah konsultan pendidikan kuliah di Turki yang menawarkan serta lengkap, yaitu program penempatan mahasiswa S1 dan S2 di Universitas Negeri di Turki dengan program terpadu, selektif dan memberikan perlindungan bagi calon mahasiswa agar dapat diterima di Universitas Negeri Turki dan melakukan penyesuaian perdana kuliah di Turki dengan standar penanganan yang terbaik. Kita langsung ke naras sumber pertama mungkin. Untuk pertama, ada kataan Ketul Maula. Sebelumnya juga, halo mungkin bisa kata. Assalamualaikum. Kita juga penampuan rasa ditutup. Kebetulan, teman kita, Tika Tunggola, sudah dua pekan setelah ditinggalkan Ibu Imbudanya. Mari kita doakan semoga almarhumah mendapat di alam kudurnya. Amin. Mari kita sedikit panjatkan. Al-Fatihah kita niatkan untuk Ibu Nda Atikotul. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke sharing session pertama kali ini. Jadi langsung aja ya kita masuk ke sharing session pertama. Di narasi menembaru pertama kita sudah hadir. Di tengah tangan kita ada Kak Atikotul Maula. Mungkin langsung bisa diperkenalkan diri. Namanya siapa dan jurusannya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Atikotul Maula. Saya dari jurusan filsafat. RJS University. Oke. Kak Iko sendiri. Motivasi mau kuliah di Turki itu apa sih? Motivasi pertama. Karena ingin membanggakan kedua orang tua. Tidak. Terima kasih. Halo, Pak. Tadi gimana nih? Motivasi pengum kuliah di Turki itu gimana? Motivasi dari diri aku sendiri, pertama karena ingin banggakan kedua orang tua saya karena bisa mandiri dengan cara menuntut ilmu di benua lain. Yang kedua, ingin mencari pengalaman yang sebelumnya belum pernah aku dapetin di Indonesia. Dan juga untuk menambah wawasan dengan pertemanan dengan orang-orang asing. Terus sekarang Tomer-nya gimana nih? Anda udah ngejalanin Tomer selama beberapa bulan itu gimana pertemanan dengan teman-teman asing yang ada di institusi Tomer yang sendiri? Alhamdulillah baik. Karena mereka juga walaupun kita berbeda negara, kita berbeda agama, tapi mereka orangnya ramah-ramah, baik-baik, juga saling membantu. Mereka baik-baik banget selalu membantu. Terus kemudian, kan Kak Iko sendiri di Kaiseri nih, kalau kesannya gimana dengan kota Kaiseri sendiri, dengan kotanya, dengan lingkungan yang ada di kampusnya itu kayak gimana? Kaiseri menurut aku kotanya bikin nyaman, karena banyak juga teman-teman di sini, banyak juga pelajar di sini, karena PPI Kaiseri ini juga sangat aktif, yang buat kita, apa ya, yang bikin kita nyaman dan merasa kekeluargaan sama teman-teman di sini. Terus juga lingkungannya juga enak, teman-temannya enak. Udah kerap ya sama teman-teman di Indonesia juga ya? Iya. Terus kalau teman-teman international student-nya gimana nih? Yang ada di, kemarin di tempat Tomer itu gimana buat saya itu? Temannya asik atau? Iya, temannya asik banget. Padahal beda bahasa, kan rata-rata anak kelas aku itu orang Irak sama orang Iran ya. Mereka tuh pakenya bahasa Arab mulu. Padahal juga nggak terlalu paham, karena bahasa Arab yang mereka omongin tuh cepet banget. Kadang tuh kalau diajak ngobol, kayak diajak ngumpul, gue cuma cengok, diem, mereka ketawa, ntar aku diem. Tapi yaudah, saling menghargai aja, jadi kalau mereka ketawa, ikutan aja ketawa. Baik, tapi mereka lama-lama kita jadi paham sendiri sama mereka gitu. Terus, selain ambil, Kak Iko sendiri ngambil ini nggak sih, bagian atau part di PPI, PPI Kayi Shering-nya sendiri? Terus, gimana tuh? Organisasinya di sini tuh, di PPI Kayi Shering itu gimana? Yang ada di organisasi di sini tuh gimana? Lama pengurusannya? Lama pengurusannya sangat aktif sih, bikin seru juga. Jadi kita nambah wawasan gitu. Karena menurut aku, organisasi yang sebelumnya aku pernah alamin waktu di Pondok sama di sini tuh beda gitu. Karena di sini kita megang kakak kelas juga, yang umurnya bener-bener beda gitu. Tapi, alhamdulillahnya kakak kelas di sini tuh juga kayak, walaupun misalkan kayak aku di sini kan baru satu tahun. Walaupun beda tujuh tahun, tapi kakak-kakak di sini tuh tetap menghargai apa kata adenya gitu. Terus, selain di PPI sendiri, kalau nggak salah, kak Iko juga ketua dari Alumi KPDN ya? KPDN Turki. Itu gimana kegiatannya tuh? Sudah ada kegiatannya? Kegiatannya ya untuk bantu jaringan Pondok sih kak. Jadi kan dibentuknya IKPDN Turki tuh, karena aku kan sebelumnya lulusan dari Pondok Santren Darung Raja. Ini tuh kayak organisasi gitu, kayak semacam gontor kan kalau gontor IKPM. Nah, pas banget tahun ini, tahun pertamanya dibentuk IKPDN Turki untuk bantu jaringan-jaringan wilayah Pondok untuk memperluas Aluminya dan Silaturahmi di berbagai negara gitu. Oh ya, untuk waktu pertama kali datang ke Turki, Iko tuh tinggalnya di mana? Di asrama atau di apartemen? Iya, di asrama. Di asrama tuh gimana? Bisa diceritain nggak tuh? Dari temannya gimana, makannya gimana, terus asramanya gimana, biayanya tuh bisa diulas sedikit nggak? Seru banget sih di asrama sebenarnya, soalnya temannya itu semua campur-campur gitu. Terus juga anak kamaraku itu kebetulan dapet orang Mesir, dia itu kalau ngomong pakai bahasa Arak ya. Terus kadang suka ada perbedaan gitu, kadang kalau misalkan malam kalau kita tidur tutup jendela, dia tuh maunya dibuka gitu. Jadi kadang tuh sering kayak debat-debat gitu sama dia, tapi lama-lama kita jadi paham gitu perbedaan dia sama kita. Terus untuk aku sendiri sih sama teman-teman waktu awal-awal di asrama itu kendala makanan. Karena nggak biasa makanan di sini tuh cuman roti, kayak gitu, sayur-sayur, tomat, mentah kayak gitu, seju, gitu yang rasanya beda gitu. Terus kalau dari tempatnya sendiri, tempat asramanya enak? Enak banget, enak banget, kayak hotel. Kalau biayanya sendiri gimana tuh? Apa namanya, kira-kira cakupannya apa aja? Terus kira-kira harganya gimana gitu kalau menurut kayak gitu? Harganya murah. Kalau dibandingin sama kayak di Indonesia sih sama aja. Malah mungkin mahalan kayak kos-kosan di Indonesia. Kan asrama aku di sini itu per bulannya 500 lira. 500 lira itu kayak 1.200.000. Untuk sebulan udah dapat makan, udah diurusin semua untuk kayak kita juga laundry juga. Untuk perkumpulan setiap satu minggu itu ada dua kali perkumpulan di asrama dan juga absen. Absensinya setiap malam. Dan bersih-bersih gitu. Bersih-bersih buat setiap pengopel itu dari orang asramanya yang bersihin. Berarti ya enak ya di asrama meskipun dia sekarang akhirnya pindah ke rumah. Tapi di asrama kesannya enak dan ya sepan lah ya. Dan enak-enak lagi. Oke. Berarti kak Iko datang September. Mungkin udah sekitar hampir 9 bulan ya di Turki. Mau hampir setahun. Apaan ada yang di Agustus nanti. Kira-kira udah selama 9 bulan di Turki itu udah jalan-jalan kemana aja nih? Aku baru ke Istanbul, Kapadokya, sama Ankara sih. Soalnya full, kelasnya gak ada libur. Jadi belajar terus. Itu juga kalau mau jalan-jalan paling nepet cuma bisa dua hari. Karena dalam seminggu paling libur dua hari gitu. Oke, pampampu. Foto jalan-jalan ya dengan itu bakal deh. Oke. Nah ini. Ini di Kisiri ya. Mungkin bisa dikasih tau nih apa. Suaranya mute. Jadi di belakang sini itu ada Masjid Meidan. Meidan itu tempat yang terkenal di Kisiri, Masjidnya. Di sebelah Masjid itu juga banyak benteng-benteng sejarah. Ini waktu acara dari kampus. Waktu acara RSAM. Bareng sama orang-orang asing. Masjid ini juga waktu kita datang ke stadion bola sama teman-teman. Ini teman-teman Indonesia semua. Enggak. Ini kita baru kenal dan ketemu teman-teman Indonesia pas di sini. Padahal sebelumnya gak kenal sama mereka semua. Tapi pas udah di sini kita langsung akrab gitu. Karena selalu bareng-bareng juga di kampus. Ini juga waktu acara RSAM. Kalau di sini, kan itu aku megang bendera. Kalau di sini itu megang bendera gak boleh asal. Jadi pokoknya harus dilipat kayak posisi mau pacara gitu. Pokoknya gak boleh kayak perentakan gitu. Ntar pasti bakal diomelin. Sama petugasnya itu yang dari RSAM. Ini teman-teman dari RSAM. Ini yang tengah yang pakai jazz itu. Hoja. Hoja itu guru dosen di kampus kelas bahasa aku. Dia yang ngajarin kita. Bapak belajar bahasa Turki. Baik banget. Sayang banget sama orang Indonesia dia. Ini waktu acara di kelas. Gara-gara Hoja aku ulang tahun. Kita ngerayain bareng-bareng sama anak kelas. Sama orang luar juga. Kita bikin parti kecil-kecilan gitu. Kalau ini acara makan siang di kampus sama anak kelas. Jadi di sini itu setiap seminggu itu biasanya bakal ada OLEMI. OLEMI itu makan siang bareng gitu sama guru, sama anak kelas juga. Dan makanannya bawa makanan khas sendiri-sendiri. Kayak aku makanan Indonesia aku perkenalkan ke mereka yang belum tahu makanan Indonesia kita kenalin. Terus mereka yang orang Irak bawa makanan mereka. Jadi kita saling mencoba gitu. Terus kira-kira ada pesan gak nih buat teman-teman yang bakal keturki dari KAIKO sendiri? Kesannya semangat terus. Pokoknya jangan patah semangat. Jangan putus buat minta restu sama orang tua dan juga ridho Allah. Karena itu penting biar buat ke depannya segala apa yang kita inginin, apa yang kita ingin kerjakan biar dipermudah. Oke, siap. Oke, terima kasih KAIKO untuk sharing session-nya buat sama. Oke, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya mau menyampaikan ini, tentang fakultas dan jurusan-jurusan yang ada di RGS University. Terus kemudian kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya. RGS University sendiri atau Universitesi itu berletak di kota Kaiseri. Dan fakultas-fakultas yang ada di Universitas RGS itu ada fakultas kedokteran gigi, fakultas parmasi, fakultas sastra. Di bawahnya masih ada turun lagi, jurusan-jurusannya. Ada jurusan bahasa dan sastra timur. Di bawahnya itu ada bahasa dan sastra Cina, bahasa dan sastra Korea, bahasa dan sastra Jepang, bahasa dan sastra Ibrani, ada bahasa dan sastra Armenia. Terus kemudian masih di fakultas sastra juga, itu ada filsafat, kemudian ada bahasa dan sastra Inggris, ada jurusan bahasa dan sastra Kafkas, ada bahasa dan sastra Rusia, psikologi, sejarah seni, sosiologi, sejarah, bahasa dan sastra Turki, ilmu rakyat Turki, dan yang terakhir yang ada di fakultas sastra itu ada dialek dan sastra Turki yang kontemporer. Kemudian ada fakultas EITIM, EITIM fakultasi atau fakultas pendidikan, ada ilmu pendidikan, jurusannya ada ilmu pendidikan, ilmu matematika dan sains, pendidikan dasar, pendidikan bahasa Turki dan ilmu sosial, pendidikan bahasa asing, pendidikan khusus. Terus kemudian di fakultas sainsnya sendiri, atau FEN fakultasi, itu ada jurusannya ada astronomi dan ilmu luar angkasa, atau astronomi, kemudian ada biologi, fisika, kimia, dan matematika. Kemudian di Guzel Sanatar Fakultesi atau fakultas seni, itu ada seni gambar, patung, musik, DKP atau desain komunikasi visual, desain keramik dan kaca, seni tradisional Turki, dan Fakultasi dan Fakultasi. Terus masuk ke HWA Jelek, fakultas HWA Jelek, HWA Jelek, WUJ, Bilimari Fakultasi atau Fakultas Penerbangan dan Ilmu Luar Angkasa, itu ada manajemen penerbangan, ada pilot, terus kemudian ada elektrik dan elektronik, penerbangan, terus kemudian ada Ucak, GUD, motor bakem, atau bahasa Indonesia itu berarti bagian teknisi, bagian teknisi mesin, kemudian ada teknik pesawat, kemudian ada juga teknik luar angkasa, itu di Fakultas Penerbangan dan Ilmu Luar Angkasa, kemudian ada Fakultas Hukum, terus kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen sendiri, ada jurusannya, ada Manajemen, ada Ekonomi, ada Finansial, terus kemudian ada Hubungan Internasional, ada Ilmu Politik, kemudian ada Uluslar Arasutijaret, International Trade, kemudian ada Ya, itu yang terakhir, terus kemudian ada juga Ilahiyat Fakultesi, atau Fakultas Keagamaan, kemudian ada Iletisim, Iletisim itu Fakultas Komunikasi, Fakultas Komunikasi, itu ada Gazeti Jilik, itu Jurnalistik, kemudian ada Public Relation juga, hubungan masyarakat, ada Radio, Televisi, dan Sinema, itu kemudian ada Memar Fakultesi, atau Fakultas Arsitektur, kemudian ada Fakultas Teknik, Teknik sendiri ada di Teknik, kemudian Teknik Terus kemudian ada Fakultas Ilmu Kesehatan, ada Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Mulahraga, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Pariwisata, dan Fakultas Kedokteran Hewan. Mungkin itu yang untuk S1, tadi beberapa sudah saya sebutkan, kemudian kalau misalnya ada yang ditanyakan dari teman-teman yang bisa langsung ditanyakan ya. Maaf, boleh sambil ditayangkan nggak itu udah tulis jurusannya di share screen? Boleh, boleh, boleh. ini nama Fakultasnya. Tidak. 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 Gimana? Udah cukup? Ini maaf, ini agak berantakan. agak berantakan. teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh bertanya langsung, Kak. Ya, Kak, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Yang pertama terkait S2 di RCS University, itu seperti apa ya? Apa proses pendaftarannya sama dengan S1 atau bagaimana? Kemudian fakultasnya apa saja? Ya, mungkin itu. Kalau untuk S2 sendiri, itu gini, prosedurnya ya. Jadi, kalau untuk kalau untuk S2 itu pendaftar, jadi kami, syaratnya gini, kampus di Turgutu yang negeri umumnya mau menerima mahasiswa asing itu ketika dia sudah mempunyai sertifikat bahasa Turki. Nah, jadi, ketika datang ketika datang ke Turki, kalau datang ke Turki untuk yang S2 ya, untuk sudah keterima itu, itu tidak bisa gitu. Jadi, datang dulu ke Turki, ikut rangkaian apa, setelah itu baru setelah itu baru bisa diterima untuk setelah selesai mengikuti rangkaian kursus bahasa Turki yang 8 bulan itu, baru bisa mendaftar untuk S2-nya. Terus, kalau untuk fakultasnya sendiri, itu ada ada di bentar ya, ada ilmu sosial, ada ilmu kesehatan, ada ada ilmu, kemudian ada sains, pendidikan, dan Atatuk Ilkiler Ilkiler Wa Inflatari, itu tentang apa, tentang Atatuk atau tentang Atatukan itu, apa namanya, nama institusinya itu. Jadi, kalau di Turki, kalau di Turki sendiri, untuk S2, untuk S2 itu namanya institusi, jadi mereka gedungnya tidak bareng sama gedungnya S1. Jadi, kalau biasanya juga ada namanya sebutannya kosial bilimler, itu untuk sebutan gedung yang biasanya dipakai di RG sendiri. Itu untuk yang S2. kira-kira ada yang masih izin menanggapi, Kak, yang pertama, untuk tesnya itu seperti apa ya, tes tertulis atau berkas, kemudian kan harus tomer dulu ya, nah kan syarat untuk keluar negeri untuk mendapatkan visa student itu kan harus terdaftar di universitas ya, itu seperti apa gitu. kalau yang itu, jadi ketika berangkat, nanti kita teman-teman yang S2 bisa nanti kita daftarkan ke institusi khususnya, nanti dapat letter of institution, nanti untuk mengurus visanya pakai itu dan mengurus resident permitnya juga pakai visa yang dari letter of institution itu sendiri. nah, untuk pendaftarannya bagaimana? Umumnya, disini untuk S2 nggak ada tesnya ya, jadi cuma mahtar aja, nanti keterima. Nah, syaratnya itu harus punya tadi sertifikat bahasa itu aja. Maaf. Maaf, Kak Doni. Kita lanjut dulu aja dengan ininya interview-nya. kita lanjut dulu aja interview-nya biar selesai dulu ya, baru tanya-jawab sesinya. Oke, maaf. Terima kasih. Terus lanjut ke sesi kedua ya. Maaf. Nah, yang kedua ini ada Kak Andika Wibawa. Halo, Kak Andika. Halo. Kedengaran, saudara ya, Wun. Sik. Ya, dulu ya. Halo, Kak Andika. Ya, kedengeran ya, Wun. Ya, Kak Andika ini juga terpilih sebagai ketua dari Perimpunan Pelajar Indonesia di ISERI untuk masa pengurusan 2020 dan 2021 ya. Selamat, kan, Dika. Terima kasih, Terima kasih banyak. Mungkin langsung bisa diperkenalkan diri sama dan jurusan yang di kampus RG. Oke, boleh. sebelumnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang waktu Turki dan selamat sore waktu Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andika Wibawa Putraji Warsa. Bisa dipanggil Andika atau Pendika. Asalnya saya Indonesia-nya dari Bekasi, Bekasi Barat, di daerah Bintara khususnya. Dan sekarang saya sedang berkuliah di RGS University mengambil jurusan Tourism Management atau Tourism Islet Me di Bersa Turki. Seperti itu. Oke, ini masih sama. Kenapa ingin kuliah di Turki? Kira-kira alasan kandika sendiri apa ini? Alasan kenapa pengen kuliah di Turki awalnya tuh dari Turki tuh tertarik sama ininya ya dari sejarah-sejarahnya ya. Kayaknya buat mengenal Turki lebih dekat itu pengen banget gitu rasanya. Terus yang kita tahu sejarah tentang pembebasan Konstantinopel dan sebagainya itu membuat saya tuh pengen gitu berkunjung ke tempat-tempat sejarahnya sampai sekarang tuh masih ada ya. Masih benar-benar tetap dijaga, masih tetap rapi. Itu yang salah satu membuat saya pengen banget bisa kuliah di Turki. Dan yang kedua juga pastinya pengen membuka wawasan dan nuansa baru gitu ya. Karena kan sebelumnya pernah menjalankan studi di Indonesia sekarang ini pengen mencoba melangkah ke nuansa baru gitu ya. Berkenalan dengan teman-teman yang baru, lingkungan baru, budaya baru, dan juga mungkin kita bisa mendapat bahasa-bahasa baru ya di sini. Kan istilahnya lumayan untuk pembekalan diri seperti itu sih. kalau dari aku. Kak Nika sendiri kan kalau bukan hanya di RGS nih. Kenapa pilih RGS Universitas ini? Kira-kira. Nah, ya sebelumnya pernah keterima juga di salah satu unit di Turki dan juga keterima juga gitu di RGS. Sebelum datang ke RGS pun saya juga sempat searching-searching ya di internet. ternyata pada saat itu RGS itu menempati posisi universitas terbaik nomor 9 se-Turki ya waktu itu. Dan itu membuat apa saya pengen banget gitu bisa untuk kuliah di luar negeri dan mendapat kuliah yang istilahnya favorit gitu ya. Kuliah negeri yang memang dinobatkan sebagai universitas terbaik nomor 9 gitu. Itu membuat saya pengen lebih pengen memilih untuk kuliah di RGS itu sendiri. Karena selain pendidikannya yang mungkin sudah terjamin dan juga sudah dinobatkan sebagai universitas nomor 9 terbaik itu mungkin jadi alasan kuat saya untuk bisa memilih RGS gitu. Seperti itu sih Bang. Terus ini kan tadi jurusan kandika sendiri tourism management kenapa milih apa karena Turki ada area pariwisatanya atau gimana alasan kandika nah sebenarnya itu salah satu alasan itu sih ya karena kan di Turki juga terkenal pariwisatanya yang udah mendunia gitu ya itu mungkin kalau mengambil jurusan pariwisata disini kayak lebih worth it aja gitu ya kayak lebih istilahnya lebih mungkin lebih bisa banyak mendapat ilmu dan juga pelajaran gitu. Tapi sebenarnya tourism ini pilihan kedua waktu itu Bang. jadi pilihan pertama aku dulu itu aku mengambil jurusan ilmu komunikasi gitu. Dan ternyata pada saat tahun itu jurusan ilmu komunikasi ditutup gitu ya jurusannya tutup gitu. Mungkin bagaimana akhirnya Alhamdulillah di pilihan kedua saya saya masih diterima masih bisa diterima. Kayak gitu. Terus oke ya Sekarang ini kan lagi menjalankan roda organisasi ini gimana nih cara bagi belajar dan belajarnya terus sama organisasi kira-kira gimana? Oke sebenarnya intinya ketika menjalankan intinya ketika kita pergi di Turki itu kan niatnya awalnya emang bener-bener pengen belajar pengen belajar segala hal cuman namun ketika kita mengikuti organisasi itu pun juga sebagai pembagian dari pembelajaran gitu artinya gak masalah cuman gini dari aku sih tipsnya kita harus punya target gitu ya target yang sekiranya bisa memfokuskan kita memanajemen waktu kita itu dengan sebaik mungkin jadi kalau kita udah punya target itu akan lebih mudah untuk dijalankan gitu kayak misalnya di minggu-minggu ini nih minggu-minggu ini teman-teman semuanya lagi menghadapi musim-musim ujian ya ada yang kelas tomber lagi ujian kenaikan bahasa dan juga teman-teman yang di universitas sedang ada final exam kayak gitu nah disitu tuh kita pasang target nih misalnya dalam dua minggu ini kita fokuskan buat belajar gitu nanti setelah itu setelah minggu-minggu ujian ini berakhir maksudnya selesai semuanya nah mungkin dari situ kita targetkan untuk membuat kegiatan di PPK seri gitu jadi segala sesuatunya bisa teratur gitu bisa bagi waktu istilahnya terus sama yang kedua mungkin memanfaatkan waktu luang dengan baik gitu ya karena menurut aku sendiri waktu luang sekarang itu kan istilahnya ada gitu dalam setiap-tiap kita itu punya waktu luang gitu tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu jangan sampai kita dilelaikan dengan waktu luang itu yang intinya itu pasang target sama pintar-pintar memanfaatkan waktu luang gitu insya Allah ketika dua itu bisa dilakuin belajar di mengikuti pelajaran di universitas dan juga menjalankan roda organisasi insya Allah gak ada masalah gitu bukan sesuatu masalah yang bisa menjalankan itu dengan konsisten begitu sih terus gimana teman-teman yang ada di jurusan kandika sendiri kira-kira dari mana aja asalnya maksudnya dari negara mana aja terus kira-kira bisa ceritain sedikit pertemanan dengan mereka itu gimana pertemanan dengan mereka itu gimana satu jurusan oke kalau dari jurusan aku sendiri orang asingnya gak terlalu banyak ya masih di dominisi sama orang-orang Turkinya mungkin ada hanya bisa dihitung jari lah orang asingnya kayak gitu namun kebanyakan itu orang asingnya datang dari negara-negara setangga Turki kayak Kazakistan gitu dan sebagainya gitu dan untuk Alhamdulillah di jurusan saya ini di turisme jaman ini teman-temannya emang benar-benar sangat terbuka gitu ya mau yang dari orang asingnya maupun orang Turkinya itu sendiri emang sangat terbuka sekali gitu dengan kehadiran kami mahasiswa asing khususnya dari Indonesia jadi yang benar-benar friendly banget gitu jika kita di kelas tuh kita sering banget diajak ngobrol terus mereka kayak penasaran gitu tentang Indonesia di Indonesia ada apa aja sih gitu pariwisatannya ada apa aja gitu emang Alhamdulillah dapet teman-teman yang memang friendly gitu ya artinya yang kita kenal mungkin selama ini orang-orang Eropa itu agak dingin-dingin gitu ya kalau ketemu orang-orang itu orangnya cuek-cuek atau gimana namun kondisinya beda ketika di disini gitu orang-orangnya disini lebih terbuka lebih hangat friendly gitu kadang-kadang kita juga suka diajak main bareng gitu ke cafe bareng dan sebagainya Alhamdulillah kayak gitu sih Bang keadaannya terus Kandika oke jadi ya asik lah ya teman-teman yang di jurusan pendiri terus Kandika sekarang nih tinggalnya di apartemen atau di rumah kalau aku sendiri sih bang aku sekarang di rumah dari pertama datang di rumah terus gimana sih cara bertetangga yang baik di apartemen kan berarti dalam apartemen itu bertetangga dengan masyarakat lah orang-orang Turki itu kira-kira gimana tuh kita sebagi diaspora Indonesia yang nyempil di apartemen mereka gitu yang di tengah-tengah masyarakat itu kira-kira gimana tuh cara bertetangga yang baik itu kira-kira menurut Kandika kayak gimana ada tipsnya nah salah satu tipsnya waktu itu aku juga pernah diceritain ya sama abang-abang waktu itu aku juga dikasih tipsnya sama abang Doni sama abang Hanif juga disini ada intinya kita bawa budaya baik kita yang sering kita lakukan di Indo kita bawa kesini gitu salah satunya apa yang paling simple adalah tegur sapa gitu ya karena dengan sekedar mengucap salam atau senyum terhadap tetangga-tetangga gitu kan kita sering berpapasan gitu ketika kita naik lift ataupun kita naik tangga terus ketemuan dan ataupun nanti pokoknya dalam berbagai aktivitas itu kita sering banget ketemu sama tetangga-tetangga kita itu kita bawa budaya sopan santun kita ke kesini gitu ke masyarakat ini karena memang jujur aja kalau tetangga-tangga disini tuh antar satu sama lain itu mungkin agak cuek ya cuman ketika ada kehadiran kita gitu sebagai orang Indonesia yang memang dikenal dengan budaya keramah-tamahannya terus murah senyum murah apa mudah untuk bertegur sapa dan berkenalan itu buat mereka apa interesting banget gitu sama orang Indonesia gitu dan juga bahkan dengan modal kita sering mengucap salam tegur sapa gitu kadang-kadang tetangga tuh suka ada yang datang ke rumah ketak-ketak pintu kirain mau ada apa gitu eh ternyata mereka ngebawain makanan buat kita gitu akhirnya waktu itu kita tukar-tukaran makanan tuh mereka ngebawain kita makanan Turki kita balas makanan Indo gitu kan dari hal-hal kayak gitu tuh udah bisa memperrat hubungan kita gitu terus sama yang terpenting kondisi di rumah ini pada umumnya ya yang pernah aku denger dan aku rasakan sendiri juga memang orang Turki ini kurang suka yang namanya keributan gitu ya jadi mungkin kita kalau di Indo itu mungkin heboh ya kalau ketemu teman itu ya seru-seruan bareng itu kayak heboh banget lah gitu istilahnya nah cuman disini teman-teman kondisinya berbeda gitu jadi orang Turki itu agak istilahnya agak sensitif terhadap keributan gitu ya makanya buat yang kayak gitu-gitu di istilahnya di press lagi itu jadi kalau kita di rumah ini kita suaranya tuh agak dipelanin gitu jangan jangan gaduh banget lah gitu karena benar-benar sensitif bahkan terkadang mereka bisa aja gitu melaporkan kita ke pihak berwenang gitu kalau kita masih tetap berisik gitu makanya keributan segala keributan yang melebihi batas gitu maksudnya melebihi batas wajarnya mereka itu ketika disini kita kurang-kurangin lah gitu istilahnya apalagi ya lebih banyak mungkin orang-orang yang udah lansia ya jadi benar-benar harus tetap jangan terlalu gaduh gitu ya benar-benar benar-benar terus kira-kira kalau nikah ada pengalaman marik gak selama ya beberapa tahun diperting dari 2018 ya kira-kira marik gak pengalaman menarik kalau pengalaman menarik bersama orang Indonesia tuh dengan kehadiran apa PPI disini tuh aku waktu wala-wala datang kesini tuh kayak ngerasa Alhamdulillah punya keluarga baru lagi gitu ya ketika memang kita udah jauh dari keluarga ternyata disini kita dapat gantinya gitu dapat keluarga baru yang yang PPI KSRI itu dikenal dengan sifat kekeluarga yang hangat gitu yang tadi disampaikan oleh narasumber kita yang pertama saudari Iko Atiko itu emang benar gitu ketika aku datang kesini first impressionku terhadap teman-teman PPI itu memang benar-benar hangat banget gitu kita benar-benar disambut diletangin rumahnya makan bareng kayak gitu itu buat kesan aku sama orang-orang Indonesia itu itu mungkin kesan paling menariknya dan untuk kesan bersama orang-orang asingnya mungkin ternyata orang-orang Turki itu sendiri dari mereka tuh ada sifat istilahnya ada keingin keingin tahuan yang tinggi gitu buat Indonesia itu yang buat aku ini banget sih yang buat aku kayak oh ternyata sebenarnya banyak tuh orang Turki yang pengen banget tahu tentang Indonesia gitu cuman sayangnya yang mereka tahu tentang Indonesia itu kurang lebih kayak Indonesia itu negara muslim terbanyak dan dan sebagainya kayak gitu yang membuat aku berkesan banget ternyata dengan kondisi mereka yang jauh dari Indonesia itu orang-orang Turki disini tuh emang benar-benar respect banget sama orang-orang Indo aku disini tuh merasa terhargai aja sebagai biasa orang Indonesia ketika berada di negara Turki ini aku benar-benar merasa orang Turki itu benar-benar respect banget sama kita gitu itu sih pengalaman berkesan aku oke mungkin sekarang ini ya kita bakal ngeliat nih foto-foto dari kandika sendiri mungkin kalau bisa ditambil ini bisa dicempat ini tuh kita lagi di ini lagi di kayak seri kita lagi di Alida Alida itu artinya gunung ya lagi di gunung Ali itu salah satu wisata yang dekat nih dari dari keseri itu bisa dijangkau kurang lebih kita bisa naik bis dan kita nanjak gunungnya juga gak yang tinggi-tinggi banget bahkan bisa disebut kayak bukit gitu ya karena untuk manjat disini tuh untuk nanjaknya sendiri kurang lebih memakan waktu cuma 45 menit sampai sejam gitu ya itu gak terlalu ini lah buat teman-teman yang suka banget nanjak gunung disini ada nih gunungnya asik namanya Alida tuh kita punya tenda waktu itu punya abang-abang sih kita dipinjemin akhirnya kita udah berlima seru banget sih waktu itu nah ini juga masih sama nah jadi Alida sekilas kayak gini itu teman-teman kalau lihat di belakangnya itu itu apa kota kayak seri secara keseluruhan tuh nah jadi itu gak gak kelihatan ya agak burung ya jadi ketika kita ngadep view-nya kita lihat ke depan itu itu kota kayak seri secara keseluruhan kece banget lah buat teman-teman yang suka wanjir gunung bisa banget nih jadi rekomendasi buat jadi tempat liburan teman-teman suatu saat barengkali makasih nah itu tuh ini yang di ujung sana itu RTS gunung RTS yang terkenal dengan apa namanya ski ya tempat bermain ski dan yang yang ini nih yang di bawah-bawahnya itu kota kayak seri kelihatan semua tuh dari apartemen-apartemen apartemen Bang Doni itu apartemen saya kelihatan semua nah ini waktu lagi acara pemilu ya pemilihan umum untuk ketua PT Igaseri periode periode ini ini lagi acara debat ya waktu itu pasangan pasangan urut nomor 1 dan pasangan urut nomor 2 kayak gitu alhamdulillah nah ini tetua demisioner sebelumnya ketua PPI periode 2019-2020 ini lagi momen serah jabatan gitu jadi dari PPI ketua PPI sebelumnya diserahkan kepada ketua PPI yang sekarang seperti itu ini ya itulah sedikit lagi ngapain ya lagi imaging dong nih kayaknya oke terima kasih kan Nika untuk sedikit ulasan tentang apa tentang gimana kehidupan di RG sendiri di KPI seri gimana terima kasih untuk waktunya oke nah sekarang teman-teman kita bakal ya kalau mungkin minta ini dong foto-foto yang itu sesuai tema kita kan ya kita bakal ngebahas RGS University dan menulis dari World Heritage Phenomenal yang ada di Pusat Anatolia nah kayak seri sendiri kebetulan itu berada di tengah Turki nah kalau bisa minta foto-fotonya dari yang pertama ini di RGS ini nah mungkin kita mulai dari Gunung RGS ini sendiri ya Gunung RGS ini salah satu gunung yang menjadi tujuan ketika musim winter atau winter datang nah di pusat ski ini juga itu juga terkenal ya jadi sering ada acara-acara gitu hampir tiap tahun itu pasti ada acara dan salah satunya ada Red Bull ini Jump and Freeze terus kemudian apa lagi ada yang lanjutnya ini terus ini 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 namanya Kaiseri Castle nah ini benteng yang ada di tengah di tengah pusat kota Kaiseri ini sudah ada dari zaman Romawi ini ini cukup lama ini sudah selesai konstruksinya dan segala macam jadi ini habis direhab ini foto lama jadi foto update-nya itu belum ada jadi si Castle ini sekarang sudah bisa dikunjungin ke dalamnya di dalam itu ada museumnya juga jadi kita bisa berkunjung juga di sana terus ini selesai pembangunan ini sehari tahun lalu nah ini bisa videonya di Gunung RGS Gunung RGS ini enaknya berski di Gunung RGS itu apa di sana itu tidak ada pepohonan seperti di Bursa atau di Uluda nah itu enaknya itu di sini juga ada dan ya alhamdulillah kita kakak-kakak yang di sini juga saya sendiri juga itu udah ya udah dibilang bisa lah main ski gitu ada sering sering nah ini oke nah ini juga ada ini ada apa lomba lomba ini snowboard world cup jadi ini kalau gak salah waktu tahun 2019 ya eh sorry 2018 jadi hampir tiap tahun itu pasti ada perlombaan yang setingkat dunia ski dan segala macam itu yang diadain di Gunung RGS sendiri jadi udah RGS itu udah terkenal gitu untuk skinya waktu musim di tapi juga waktu apa ya waktu di saat-saat ini juga apa ketika udah winter habis di sana juga jadi ini untuk camping-camping itu juga banyak di sana nah terus mungkin kalau lu minta foto yang Kapadokia ini nah kalau misalnya ngomongin tentang Kaiseri itu kita paling dekat juga sama Kapadokia nah Kapadokia itu apa Kapadokia itu ya kira-kira begini Kapadokia itu jadi apa destinasi wisata di sana itu ini batu-batuan yang terkikis dan emang sudah terbentuk dari alam gitu jadi ini bukan buatan nah terus jarak sendiri jaraknya sendiri dari Kaiseri ke Kapadokia itu cuma ditembuh sekitar satu jam pakai bis bisnya bis antar kota itu dekat banget dan tiketnya juga murah gitu coba bisa di play nah ini view dari balon ya tadi gambarnya kok hitam doang oke nah Kaiseri juga itu banyak ya salah satunya juga ada ini underground city underground city itu kota bawah tanah yang dimana menyambung itu kalau di ada tunnel atau lorong di apa di bawah tanah itu yang nyambung sampai Kapadokia tapi tunnel itu udah ditutup jadi itu masa dulu gitu nah itu kira-kira ya bisa bilang apa kelebihan yang ada atau untuk sisi dari apa namanya tempat rekesi atau pariwisata yang ada di sekitaran Kaiseri dan Kaiseri sendiri dan terus kemudian Kaiseri juga itu menjadi tempat kelahiran arsitektur yang ya terkenal bisa dibilang menunjuknya juga itu Mimar Sinan Mimar Sinan itu lahir di salah satu distrik ya distrik kecil yang ada di Kaiseri ya itu udah bahkan patungnya pun dibuat untuk mengenang beliau itu patungnya ada di pusat kota di namanya Mimar Sinan Park atau Taman Mimar Sinan jadi disitu udah kompleks dengan ada patungnya terus diseberangnya itu ada dulu tuh Darushiva itu tuh rumah sakit rumah sakit orang gila pertama yang ada di kabarnya sih yang ada di dunia jadi itu disitu ada sekarang sudah menjadi museum jadi kita bisa berkunjung juga disana itu ada sebutan udah ada dari masa Selcuk kalau gak salah disana oke mungkin kita langsung ke narasumber selanjutnya itu ada ini ya narasumber selanjutnya ada Kak Aski ya halo Kak Aski ya halo Assalamualaikum Wr. Wb kedengeran gak bang suaranya kedengeran 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 lagi ya nih Kak Aski yang mungkin memperkenalkan diri nama dan jurusannya silahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb sebelumnya terima kasih banyak untuk Bang Doni atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga bisa menceritakan sedikit pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama kuliah di Turki nama saya Askiya Mujahidatullah biasa dipanggil Askiya saat ini sedang melanjutkan studi S1 di RGS University di jurusan Biologi sekarang sedang berada di semester keempat insya Allah setelah lagi selesai semester keempat kalau dari Indonesia nya saya dari Medan Sumatera Utara motivasi kuliah di Turki nya apa nih dari Kaya sendiri kalau motivasi memang sebenarnya sejak Aliyah saya sudah fokuskan diri untuk studi ke luar negeri saya juga ingin banget mendapatkan pengalaman punya teman-teman banyak dari internasional terus ingin cari pengalaman juga pengalaman merantau agar lebih bisa mandiri terus bisa punya jiwa survive yang lebih lagi sebelumnya sebenarnya pengen ke negara Eropa Eropa yang lain namun dilihat ternyata jalur untuk S1 masih sedikit untuk beasiswa juga sedikit terus ingin ke negara yang masih terasa nuansa islaminya dan setelah itu alhamdulillah punya dapat info-info tentang kuliah-kuliah di Turki dulu juga termotivasi juga dengan tanah Turki yang dulu islam pernah berjaya kan disini ingin punya banyak pengalaman ingin secara langsung menghirup atmosfernya Turki kayak gitu kayak gitu sih bang Kak dia ini di jurusan biologi kenapa ngambil biologi kira-kira apa aja yang dipajari sering ke lab atau enggaknya gimana lab kira-kira keadaan lab disini kayak gimana ya jadi sejak dulu itu saya udah punya cita-cita ingin menjadi peneliti atau ilmuwan gitu di bidang ilmu ilmu alam awalnya dulu pernah pengen di dokter tapi karena satu dan dua hal akhirnya belum bisa gitu akhirnya saya ambil jurusan biologi karena masih satu jalur ya gak satu jalur nantinya juga masih bisa bekerja di bidang kesehatan juga masih bisa gitu terus kalau dari nanti pengen kerjanya sih di bidang penelitian atau enggak kesehatan kenapa saya pilih RGS University karena RGS University ini merupakan salah satu kampus dengan pusat riset terbanyak dan terbaik di Turki jadi disini itu banyak pusat-pusat riset kadang-kadang juga dosen-dosen atau peneliti dari seluruh Turki itu datang ke sini untuk melakukan riset disini terus kadang juga kita kedatangan dosen-dosen dari luar mengadakan konferensi disini ada yang dari nasional seluruh Turki ada juga yang dari internasional kayak dulu pernah kita kedatangan dosen melakukan konferensi disini dari Indonesia juga pernah dulu pernah diadakan di fakultas farmasi itu jadi disini merupakan salah satu pusat riset Turki ya seperti itu terus kalau dari pelajaran-pelajarannya ya Bang ya tadi kalau pelajaran-pelajarannya yang di biologi ini tahun pertama sih kita masih ngulang-ulang pelajaran SMA terus pelajaran-pelajaran yang umum kayak kimia, statistik, komputer gitu kita masih pelajarin terus udah naik kelas 2, 3, 4 itu kita mulai fokus ke jurusan-jurusan biologinya sendiri gitu kalau dari labnya setiap disini termasuk ini sih banyak labnya setiap pelajaran kita punya lab misalnya kita punya 4 ders kita punya 4 pelajaran dan masing-masing dari pelajaran itu kita punya mata pelajaran teorinya dan mata pelajaran labnya jadi totalnya 8 pelajaran kayak gitu gitu tapi kalau dari kuantitas mungkin ini ya bang kalau dari tugas-tugas segitu belum sepadat yang teman-teman yang di Indonesia tapi kalau dari perjuangannya sih relatif sama sih kalau di Indonesia kan mereka harus berjuang dengan banyak tugas-tugas kalau disini kita harus berjuang dengan menyemakan atau mempelajari bahasanya bahasa Turkinya gitu bang bahasa Turkinya yang ngambil mahasiswa yang pakai oh ya untuk teman-teman yang dari negara lainnya itu kira-kira banyak kalau di biologi rasionya 11-12 sama yang ini yang dari Turkinya memang lebih banyak dari Turki teman-temannya tapi ada juga teman-teman dari negara internasional kayak dari Afrika negara-negara Afrika seperti Kenya ada dari Somalia ada dari Nigeria ada dari negara-negara sekitaran Turki seperti seperti apa itu Iran kayak gitu Irak Iran Syria gitu juga ada ada dari negara tetangga kita juga ada Myanmar juga ada tadi sedikit informasi tadi tinggal 1 tinggal 1 semester 1 semester 2 kelas 2 itu kita ngebutnya disini itu kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 yaitu tinggal 1 tinggal 2 tinggal 4 jadi kebiasaan disini masjid yang disini ngebutnya kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 1 semester 1 semester 2 kelas 2 kelas 3 sampai kelas 4 terus 5 6 itu kelas 3 kelas 8 itu kelas akhir atau kelas 4 oke kehasiatan sendiri selain fokus belajar ada kegiatan lain gak? saya selain jadi pelajar disini saya juga punya beberapa kegiatan yang lain saya juga aktif di organisasi yaitu PPIK SRI saya bersama Bang Andika kalau Bang Andika jadi ketuanya saya jadi yang ngurus keuangannya itu pendaharannya terus selain itu saya juga disini menjalankan bisnis kecil-kecilan ya itu untuk nambah lah nama-nama saya punya bisnis kecil-kecilan bisnis rempah-rempah Indonesia dan makanan homemade gitu order gitu delivery terus selain itu saya juga disini ikut di salah satu rumah Quran disini menghafal Quran jadi buat teman-teman yang mau menghafal Quran disini bisa banget disini apalagi rumah Qurannya gratis-gratis jadi terbuka lah cara jalannya gitu terus oke jadi banyak ya kegiatan banyak kegiatan banyak hal-hal yang bermanfaat bahkan mungkin bisa dapet uang jajan sendiri gitu ya ya perempuan seneng masak mungkin terus saat sekarang ini Kak Sekia berarti tinggal di apartemen atau di apartemen di rumah di rumah lah ya nah itu kalau misalnya kalau misalnya menurut asrama atau di rumah tinggalnya sebenarnya tinggal di asrama di rumah ada plus manisnya ya Bang kalau di rumah mungkin kita bisa lebih nyaman bisa lebih nyaman masak makanan kita sendiri karena terkadang kalau kita di asrama kan kita harus tinggal sama orang-orang Turki ataupun negara-negara lain nah kalau orang Turki sendiri mereka kurang suka gitu sama bau makan-makanan kita karena makan-makanan kita kan menyengat ya baunya gitu jadi kalau tinggal di rumah kita bisa lebih nyaman buat masak sendiri gitu tapi ada plusnya juga kalau tinggal di asrama kita jadi bisa punya teman internasional lebih banyak bisa lebih paham kehidupan orang-orang Turki itu kayak gimana kebiasaan orang Turki kayak gimana terus dari segi bahasa juga mungkin bisa lebih bisa lebih bagus gitu kalau di asrama tapi kita juga harus punya mental mental yang kuat gitu gitu kalau minusnya di rumah kadang karena nyaman jadi nyaman banget apalagi kalau rumahnya sama sama teman-temannya semua ini Indonesia gitu jadi satu satu semua jadi kadang terlalu nyaman jadi begitu agak susah gitu keluar dari zona nyaman harus punya harus punya niat yang kuat harus punya jelas mau ngapain supaya gak kebawa arus oke selama di Turki itu kedatangan 2017 ya di Turki masih udah kemana aja selama itu sampai hari ini udah kemana aja di kota-kota lain ya bang maksudnya udah jalan-jalan kemana aja saya udah pernah ke Istanbul pernah ke Bursa pernah ke Konya ke Ankara ke Nide udah sih itu cuma sedikit ke bagian Turki yang bagian timur belum belum terus oke kira-kira ada pengalaman menariknya nih buat teman-teman mungkin dari yang pernah dialamin selama di Hidup di Turki itu kira-kira ada gak buat di-share ke teman-teman disini kalau pengalaman paling berkesannya sih dari kalau dari penduduk Turkinya ya penduduk Turki itu orangnya ramah-ramah banget mereka sangat menghargai dan mengayomi para musafira termasuk kita yaitu para pelajar dari luar negeri kadang kalau misalnya Idul Fitri Idul Adha kita jadi ngerasa gak sendiri gitu kalau Idul Fitri kita kalau Ramadan kita sering diundang-undang diundang buka bersama kayak gitu kadang sampai hampir satu bulan itu penuh diundang semua sama orang Turki kayak gitu jadi kita rame lah gitu Ramadannya terus kalau Idul Adha juga kadang kita dikasih daging karena kan kita pelajar kadang gak bisa ya beli daging sendiri jadi kita sering gitu dikasih daging sama tetangga-tetangga orang Turki teman-teman orang Turki jadi kalau yang temannya banyak dikasih dagingnya biasanya banyak gitu sih jadi orang Turki itu sangat sangat sayang gitu lah sangat respect sama kita terus kayak kita kita butuh kebutuhan apa kebutuhan apa itu mereka tanya butuh apa butuh apa jadi kayak mereka itu anggap kita kayak anak sendiri yang harus dirawat gitu harus dipenuhi kebutuhannya gitu jadi mungkin karena karena tanah Turki ini juga tanah yang berkah ya jadi teman-teman kalau misalnya punya baju pas-pasan atau apa gitu gak usah takut gak usah takut akan kelaparan atau kekurangan gak usah takut insya Allah Turki itu tanahnya berkah yang penting kita selalu ingat sama Allah minta sama Allah terus hadirkan Allah di setiap langkah terus kalau yang dari pengalaman sama teman-teman Indonesia nya sama seperti yang tadi disampaikan Semenara Sumber Kedua Bang Dika disini kita punya teman-teman dari PPK Sari yang udah seperti keluarga sendiri jadi kita disini gak takut sendiri gitu karena ada keluarga baru yang siap menanti kita disini teman-teman jadi gak usah takut kalau misalnya kesini insya Allah ada keluarga baru yang siap menanti teman-teman ada keluarga yang dengan mereka itu kita merayakan kondisi bahagia kondisi duka itu kita bareng-bareng kalau ada masalah insya Allah ada teman-teman yang siap buat bantu kita gitu ada pengganti keluarga lah di tanah-tanah terus kalau dari KASK sendiri kan tinggal di Kaiseri ini udah dari 2017 kira-kira itu apa sih yang menarik dari Kaiseri kota Kaiseri sendiri itu kira-kira apa yang berkesan mungkin yang menarik itu apa gitu kalau Kaiseri menurut saya dari pengalaman saya atau yang saya lihat selama pergi ke beberapa kota di Turki yang lain itu Kaiseri itu kotanya paling ini paling cocok lah buat pelajar dia kotanya transportasi segala macam itu mudah tapi tetap terjangkau jadi kota pelajar banget di sini juga banyak pelajar-pelajar internasional di sini terus dari kota ini juga gak terlalu gak terlalu rame dia gak terlalu rame serame Ankara Bursa Istanbul gitu terus kalau dari kalau musim panas panasnya juga gak panas banget tapi mungkin kalau dingin kalau musim dingin itu bisa ekstrim banget sih cuman itu sih kekurangannya jadi harus kuat harus kuat dingin itu sih enak di Kaiseri itu nyaman nyaman tentram adem teman-teman juga baik kalau menurut aku sendiri juga Kaiseri dengan suhunya itu oke lah apalagi pas soalnya ya dibilang panas banget juga enggak soalnya aku pernah juga aku di ambil sesuatu pendek atau Samr 10 itu di salah satu kota di Timur di San Lurfa itu panasnya udah kayak negara Arab Masya Allah oke mungkin Kaldo minta foto-fotonya Kak Skiadong pergiatannya nah ini apa nih Kak Skiadong ini saat itu kita teman-teman RpK Sari kedatangan tamu tamu agung lah dari KBRI itu yang di tengah yang pakai jas biru itu KBRI kerutaan Duta Indonesia untuk Turki ya Bang ya untuk ada Pak Muhammad Iqbal saat itu beliau baru terpilih dan main ke kita makan siang bareng sama teman-teman KBK Sari nah ini saya dan teman-teman sekelas saya kalau dari dibandingkan sama jurusan-jurusan yang lain pun dibandingkan sama jurusan satu fakultas IPA itu bisa dibilang kita paling sedikit lah gitu ada plus minusnya juga minusnya ya plusnya kita bisa lebih intensif belajarnya kalau minusnya ya temannya segitu-segitu aja gitu ini teman-teman satu kelas tadi itu cuman segitu kadang kita kedatangan teman-teman dari kelas atas atau dari jurusan-jurusan yang lain tapi ya cuman segitu ini yang di depan itu guru saya guru saya guru lab ini teman-teman saya kalau ini kita lagi piknik piknik keretangan tamu dari salah satu lembaga kemanusiaan ACT ada Bang Firdaus sambil menikmati hidangan spesial dari bisnis saya yaitu dari Kedai Urang saya bisnis pizza order pizza disini emang rasanya gak bohong aku udah pernah nyoba lupa emang ini terus oh ini ya ini saya dan teman-teman tim tari PPK Seri itu kita diundang untuk tampil di salah satu sekolah berkebutuhan khusus atau sekolah SLB untuk menghibur mereka jadi kita tampil disitu bareng sama teman-teman dari negara-negara lain gitu ini dari apa ya ini dari Tarik Pukat Tarik Pukat asal Aceh oke ini di gunung ya ini iya ini di gunung RGS tapi gak ada saljunya pas itu musim dinginnya udah selesai ini saat saya sama teman-teman saya orang Turki itu camping camping selama kurang lebih 2 hari di gunung RGS ini kita camping dari salah satu yayasan kayak yayasan kemudahan gitu tapi khusus buat pemudinya gitu sambil jalan-jalan di gunung RGS gitu campingnya juga di gunung RGS kalau ini lanjutan yang tadi ya ini jadi yang nampil itu gak cuma kita dari Indonesia tapi dari teman-teman dari negara-negara yang lain dari Afrika dari negara-negara sekitaran Turki ada Kyrgyzstan ada Iraq ada yang lain-lain jadi rame oke udah udah ya oke Kak Sia sendiri ada pesan ya nih buat teman-teman yang mau kulihat di Turki kira-kira apa pesannya kalau pesan itu ada 2 sih yang pertama luruskan niat luruskan niat dari sekarang kalau memang teman-teman mau keluar negeri mau untuk apa mau ngapain terus nanti apa yang mau dibawa ke Indonesia dibawa pulang ke Indonesia kenapa kita harus luruskan niat karena niat itu akan berpengaruh banget sama langkah-langkah yang nanti bakal kita ambil selama hidup di sini juga keberkahan dari apa-apa yang bakal kita dapat juga itu berpengaruh ketika kita punya niat yang kuat langkah-langkah yang akan diambil nanti jadi lebih pasti kalaupun nanti di tengah jalan kita lengah kita futur buat kembali dan meningkatkan lagi meluruskan lagi untuk keniat awal kita itu lebih mudah gitu oke gitu terus yang kedua manfaatkan waktu manfaatkan waktu luang selama di sini karena di sini jujur banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil banyak banget pengalaman kita bisa ambil pengalaman dengan mudah banget kalau misalnya teman-teman pengennya sering main ski di Gunung Erjes sampai jadi ekspert kayak Bang Hanif Bang Doni itu silahkan atau mau ikut kursus-kursus gratis di Kaiseri juga silahkan banget atau pengen menurut sejarah-sejarah di Turki itu silahkan pokoknya yang penting banyakin pengalaman terus manfaatkan waktu luang gitu oke udah ya terima kasih kasih untuk ya sama-sama terima kasih juga oke bagi teman-teman yang baru bergabung mungkin saya sampaikan terima kasih atas waktunya atas waktunya untuk ikut acara ini semoga acara ini bermanfaat acara ini diorganis oleh Tuknesia Edu Foundation sebagai konsultan pendidikan kuliah ke Turki info detail program kuliah ke Turki bisa dihubungi di nomor 0812 87 00 957 atau follow IG kami at Tuknesia oke terus kita langsung lanjut ke sesi selanjutnya ada narasumber selanjutnya itu ada Kak Iva Kak Iva halo ya Kak Dori masukkan suaranya oke Kak Iva apa kabar Alhamdulillah baik Kak Doni sendiri gimana oke baik ya Alhamdulillah oke langsung aja bisa langsung perkenalkan diri nama dan sekarang lagi apa jurusan apa yang didapat kira-kira coba tunggu ya sebelumnya Assalamualaikum Wr Wb terkenalkan nama saya Haifa Adini saya sekarang 18 tahun dan sekarang di Adius Universitasi jurusan Purism Guiding tapi sekarang lagi tomer kelas bahasa di level JBR level terakhir oke berarti masih anak baru ya ya mampu oke motivasi kuliah sendiri Kak Iva sendiri ke Turki itu apa ya kalau boleh tahu di Turki sendiri pengen ini sih study abroad gitu pengen punya relasi internasional gak cuma di dalam negeri aja terus kayak punya wawasan yang lebih luas open minded dari segi apa melihat Indonesia dari luar dan melihat dunia lebih luas lagi gitu oke terus Tomernya gimana nih apa kabar Alhamdulillah baik-baik aja gak ada belum ada kendala gak ada deh gak ada kendala yang sangat ini ya apa sih sangat serius terus Alhamdulillah sampai sekarang masih melulus terus sampai JBR ini gak ada kendala yang terlalu benar-benar bikin stress kayak gitu emang enjoy-enjoy aja sih emang guru-gurunya enak gitu jadi ya enjoy setelah udah ikut Tomer terus tahu kondisi kampus kira-kira punya plan gak nih pindah jurusan 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 yang lain yang lain dulu buat tetap di RGS Tomernya di RGS karena RGS kan termasuk UNIF yang bagus ya saat itu gitu jadi ya sekarang mau berusaha buat pindah jurusan lagi semoga tahun ini RGS buka kalau enggak ya insya Allah tetap ngikut dimana diterimanya jurusan bisa di Ankara dan sebagainya ikut IOS atau IOS atau Yabanjo Orangji Senaf atau mau pakai berkasnya kalau pertama kali daftar aku sempat pakai IOS ya pertama berkas terus sekarang sebenarnya dari tahun kemarin udah buat udah nyiapin buat SAT diajarin sama Bang Hanit itu Bang Hanit takiasnya juga tapi gara-gara pandemi ini jadi kayak apa ya tanggalnya mundur terus-mundur terus juga belum jelas gitu jadinya ya seenggaknya aku ngurusin berkas dulu kalau misalnya bisa ujian SAT ya aku bakal ikut ujian kalau enggak ya IOS yang tahun lalu aku pakai lain-lain gitu terus jadi bakal kalau berarti opsinya bakal ikut berkas juga untuk daftar selanjutnya terus ya kesan kesan-kesannya gimana nih selama menjalani perkuliahan dan lingkungan yang ada di kota Keisir sendiri kesan-kesannya gimana ya ya banyak cerita sih sebenarnya lebih banyak ke apa ya banyak yang hal-hal baru yang aku tahu disini gitu kayak karena kan dari dulu pendidikannya di dalam lebih terus dan sekarang udah coba buat study abroad jadi disini kayak lebih banyak pengalaman yang berbeda teman-teman internasional yang ada gitu jadi kayak banyak sih menurut aku pengalaman yang nggak bisa diambil saat kita memilih pendidikan di Indonesia gitu intinya kuliah disini asik-asik aja ya enak ya walaupun ada sedikit apa sih kendala apalagi terutama di bagian ini sih rumah dan bahasa karena kalau milih rumah itu kan emang apa suatu hal yang rumah itu kan maksudnya kalau pindah-pindah kan kayak susah juga ya rumah itu apartemen ya disini teman-teman dulu aku sempat di asrama juga jadi kayak pindah ke rumah itu juga butuh kayak gimana ya tanya-tanya kakak-kakak yang lebih tahu kayak gitu dan FCHB kayak apa ya yang pemilik rumahnya ini juga pasti kalau disini itu lebih sensitif dalam masalah uang gitu jadi kalau misalnya teman-teman disininya nanti bakal jadi di apartemen diusahakan buat nggak telat bayar apa uang sewa gitu karena emang FCHB-nya emang lebih sensitif di masalah uang gitu terus ya sama tetangga-tetangganya sebenarnya baik-baik cuma kalau misalnya ya tadi yang diomongin sama Abang Andika kalau misalnya kita rame ya kita bisa jadi tegur gitu jadi kita harus kayak tahu sopan santun dan bersikap lebih apa menghormati gitu oke terus untuk Tomerah sendiri tuh sejauh ini sampai level J-BIR atau C1 itu kesusahannya tuh kira-kira gimana tuh kan menghadapi belajar bahasa Turki gitu kan iya dari dulu pas Abir kan Tomerah tuh ada 5 level ya teman-teman yang sekarang harus di onif-onif itu harus gimana kalau kita mau apa kuliah di Turki dan bahasa pengantar itu bahasa Turki kita harus memiliki 5 level ini di dalam Tomer Abir A1 A2 B1 B2 sama C1 nah aku ini sekarang di level C1 nah dari pertama kali Abir itu Abir ya A1 itu kayak gimana ya pasti yang paling pertama level pertama itu menurut aku paling kaget sih maksudnya disini juga guru bahasanya ngajar pakai bahasa Turki sedangkan kita tuh sama sekali gak tahu bahasa Turki jadi kita harus kayak dituntut untuk mengerti saat kita bener-bener belum mengerti bahasa itu gitu terus ya itu emang kendalanya lebih banyak di pas Abir sih di pas A1 gitu terus makin kesini ya makin bisa paham karena sebenarnya bahasa Turki itu gimana ya mengutamakan ketelitian gitu sih mengutamakan ketelitian dan grammar-nya itu apa ya sangat berbeda sama bahasa Inggris gitu bisa jadi bisa bener-bener 180 derajat terbalik gitu dari bahasa Inggris dan ya sebenarnya gak terlalu susah yang penting kita teliti dan tekun belajar terus aja gitu dan sering di aplikasikan kesehariannya gitu terus selama di Tomer kira-kira pertemanan sama teman-teman anak internasionalnya itu gimana siswa-siswa internasional asik sih maksudnya teman-teman di Tomer juga orang-orang ya banjir kan orang-orang luar juga jadi kita kayak punya satu kesamaan yaitu kita anak rantau dari negara luar gitu dan ya mereka open semua dari manapun dari benua Afrika benua Amerika pun juga ada dan ya ada juga aku juga punya teman yang deket banget maksudnya gak banget sih tapi kayak deket yang sampai sekarang kalau ketemu bener-bener kita bisa ngobrol panjang lebar itu namanya Pebi dia orang Iran padahal dia orang Iran kan dan Iran itu termasuk negara yang banyak konfliknya tapi kalau dia masuk ke Mer masuk kayak di RCM di komunitas kita yang terbilang banyak orang luar dia tuh kayak bebas aja free gitu kayak terbuka walaupun negaranya banyak konflik tapi dia kayak gak peduli kayak tetep aja mau berteman sama semua orang gitu walaupun ada negara yang ada orang dari negara yang sumber konflik sama negaranya dia juga dia tetep bisa berteman sama teman itu gitu jadi ya terus Kaiseri sendiri aktif kan di organisasi yang ada di Pergi sendiri atau di perhimpunan pelajarnya sendiri ya baru aktif tahun ini juga kan di BPH Badan Pengurus Harian TPI Kaiseri baru nyobain di ini divisi advokasi dan hubungan masyarakat sesuai minat jurusan aku hubungan masyarakat BPH-nya Kak Andi Kak Terus kalau kan sekarang udah di rumah berarti sebelumnya di asrama kira-kira kehidupan di asrama tuh dulu gimana tuh ya mungkin kalau menurut Kaifah dari makannya dari teman kamarnya mungkin gimana tuh kondisi terima kasih teman-teman semua juga aku sama Iko Atiko Telmaulaini dari dulu emang kita berangkat bareng terus di asrama yang sama sekarang juga di rumah yang sama sekarang dia lagi di ruang tamu aku sekarang lagi di kamar ya jadi dulu ya sama sih 11-12 kan pasti aku sama Iko asrama dulu ya kita asik-asik aja fasilitasnya juga oke banget terus kayak hotel sih bener banget kayak hotel tuh kayak bener-bener gak bisa dibandingin sama kos-kosan di Indo gitu bener-bener dari kamar aku sendiri di Indonesia lebih bagus asrama emang bagus banget sih dan itu harganya terjangkau harganya terjangkau 500 TL per bulan ya 500 TL per bulan tuh setara sama berapa 2 juta ya 2 juta 500 eh gak sampai 2 juta sejuta sejuta 250 sejuta 250 itu udah dapet makan pagi sama makan malam makan pagi sama makan malam dan fasilitasnya udah lengkap banget terus manajer-manajer asramanya tuh emang baik-baik banget tapi mereka tegas gitu udah apa gak enaknya disitu karena kita ini kan anak kuliahan bukan anak SMA SMP lagi jadi kita kayak terkadang apa ya kita punya kesibukan masing-masing kayak kumpul organisasi kayak gitu dan itu bisa makan waktu yang gak gak sampai sore doang gitu dan disitu di asrama aku buat musim dingin itu kita maksimal jam 9 keluar dari asrama jam 9 malam itu harus udah di asrama gitu dan kalau di musim panas dan sebagainya itu selain musim dingin kita jam 10 maksimal keluar dari asrama jadi di dalam asrama itu harus jam 10 malam harus udah pada di dalam asrama kalau misalnya kita mau telat kita harus izin kayak gitu dan dapet izin buat telat dibanding dapet izin buat nginep kayak sehari 2 hari itu lebih susah gitu jadi mendingan sekalian nginep kayak sehari 2 hari daripada kayak izin telat buat malam ini terus baliknya telat gitu misalnya jam 11 jam 12 kayak gitu dan ya makanannya juga kan karena kita tahun pertama gitu walaupun kita udah dikasih 500 TL itu buat makan pagi makan malam itu kayak gak worth it gitu kalau menurut kita karena kita walaupun udah ada makanan dari asrama kita juga bakal tetap si Paris si Paris itu kayak go food gitu guys kayak apa ya karena kita belum belum apa ya belum demen sama makanan Turki belum sama lidahnya sama orang sini jadi kayak ya banyak pertimbangan lagi lah kalau buat makan makanan asrama gitu harus butuh keteguhan yang kuat aku sih sampai sekarang belum kuat ya tapi selama ini masih bisa diingatkan kan makanan ya alhamdulillah masih ada beberapa makanan yang cocok sih di lidah kita gitu gak semua makanan di Turki itu gak enak tapi emang ada yang aneh gitu terus selama ya udah sekitar 9 bulan ya di Turki itu kira-kira udah mengunjungin kota apa aja banyak sih terutama aku sempet yang bener-bener nekat banget tuh backpackeran sama Kak Doni juga ke Mersin sama Adena itu bener-bener kita sebenernya enak sih guys apa ya Turki itu emang buat traveling banget gitu kayak kalau buat jalan-jalan tuh bener-bener banyak sejarah yang bisa kita ambil di kota itu atau kayak emang tempat-tempatnya emang oke-oke banget gitu terus aku sempet ke Istanbul Ankara Nide terus Mersin Adena kayaknya itu lima doang sih terus tapi emang paling berkesan ke Mersin sama Adena itu karena kita emang yang backpackeran dua hari gak ada apa nginep gitu bener-bener di jalanan buat traveling kemana aja yang kita mau gitu sampai ke apa sih itu padahal udah udah masuk musim ya ya sengaja sih kita kayak kabur dari Kaiseri sebenernya Kaiseri kan emang apa ekstrim banget ya cuacanya gitu cuacanya itu pas itu bener-bener yang lagi tinggi-tingginya disini bentar itu minus 20 sempet sampai minus 20 kan makanya kita itu pergi ke kota Mersin buat nganget karena di Mersin itu lebih anget gitu kan dan malah pas kita pergi ke Mersin yang notabene-nya jarang salju gitu pas kita sampai sana juga hujan salju gitu jadi kayak ya emang di Turki cuacanya cuacanya kan musimnya 4 jadi cuacanya kayak ya kita harus tetep standby jaket winter walaupun kemanapun itu apa itu lagi panas tapi itu musim dingin ya kita tetep harus jaga-jaga bawa jaket winter gitu asik sih parah Mersin keadaannya parah teru ya parah terus coba kalau lu minta foto-fotonya Haifa dong foto selama disini itu ya itu pas sama teman-teman RSM di apa sih stadion bola ya sama kayak yang tadi kuatunjukin itu itu emang bener-bener semua ya benjelar kayak orang-orang luar gitu yang setara sama kita mau belajar gasa perki buat kuliah disini gitu ya asik sih pas itu parah maksudnya bener-bener kita bareng-bareng sama ya benjelar kayak kita bisa ngobrol apapun gitu ini juga disini pas bet ini disini lagi kayak apa ya nge-absent kayaknya kalau gak salah nge-absent kayak negara-negara gitu bukan deh bukan nge-absent kayak jadi itu setiap si hojanya announcement gitu nanti kayak dari negara ini kayak dikasih tau transcriptnya gitu nah saat ini yang ikutkan Kak Hilda ya yang translatornya jadi bahasa Indonesia itu itu baru-baru saat kita translate bahasa Indonesia gak tau kenapa pada rame banget kayak pada ketubuk tangan gitu ewang orang Indonesia tuh disini sangat-sangat terkenal sebagai apa ya baik hatinya rendah hatinya kayak gitu guys jadi ya ini di ya ini lagi RSM juga itu yang hoja gurunya tuh yang pake baju putih jas putih itu keliatan awet muda banget emang para cantiknya gitu jadi kita kayak apa ya semangat gitu belajarnya ngeliatin hojanya juga baik banget kayak bener-bener anak muda banget kayak sama kayak kita gitu jadi hojanya ini hojanya paling memahami apa gimana ya memahami kita banget lah di rumput ini di RGS dah eh ini yang enggak iya iya ini di RGS dah ini lagi kumpul RSM juga karena RSM biasanya emang tiap tahun kayak pergi gitu jalan-jalan gitu dan ini lagi jalan-jalan bareng-bareng ke RGS RGS itu gunung RGS ini pas pertama kali ketemu teman-teman yang satu ini apa namanya satu tahun eh pertama jadi kita kayak baru dateng gitu terus kita ada piknik gitu dan disini kita piknik terus foto ini teman-teman baru semua ya dibutuh dari berbagai kota ada yang dari Antara Istri Kaiseri dan Karwan Marash ini pas lagi suasana di kelas ya kayak elen yemei gitu makan siang tapi ini termasuknya ini sih kafalte makan pagi karena emang hojanya kayak nyiapin hari ini cuma kita paginya makan-makan terus baru mulai belajar nanti siang gitu dan disini ya ini makanan turki sih dari hojanya dan teman-teman yang mau bawa aja gitu oke terus ada pesannya nih buat teman-teman yang mau berangkat ke Turki yang mau kuliah di Turki kira-kira apa nih kalau dari Kak Iva sendiri ada sih oke teman-teman sangat agak maksudnya gak ada yang gak mungkin aku juga dulu kepikiran kayak kayaknya gak mungkin juga sih kalau tanpa beasiswa gitu tapi kayak ternyata gak gak mungkin itu gitu kita kalau misalnya kita punya kemauan ya kita pasti bakal cari jalan yang lain gitu dan ini termasuk jalan lain yang Allah beri kepada aku sendiri gitu buat nyoba mandiri dan ya aku gak pernah nyesel sih walaupun aku sempat kayak kebingungan sama pilihan di kuliah di Indonesia atau kuliah di Turki tapi saat aku memilih kuliah di Turki walaupun banyak ketimbangan tapi ternyata emang worth it banget kalau misalkan kita mau berusaha buat capai mimpi kita no matter what jadi teman-teman tetap semangat gak usah takut buat tantangan ke depannya karena pasti tantangan yang kita hadepin pasti kita bisa kita bisa apa ya hadepin kita bisa selesaikan gitu ini sih tawakal sama ITR-nya jangan lupa jangan cuma tawakal doang jangan cuma ITR doang harus imbang terus sama orang tua juga dikomunikasikan sama keluarga juga karena itu juga paling penting ya kita juga dari restu orang tua juga kita bisa sampai sejauh ini oke makasih buat penyampaiannya dan sedikit ulasannya makasih untuk waktunya Kak Iva oke teman-teman sekarang mungkin kita langsung ke sesi foto bareng ya Kaldo halo iya siap kalau dikondisiin aja nanti mungkin dihitung bisa langsung dihitung kameranya dibuka teman-teman kita foto bersama dulu dibuka kameranya yuk dibuka yuk kemudian kita mulai foto ayo 1 2 3 1 2 3 ini yang belum yuk kameranya 1 2 3 sudah kita langsung lanjut ya kita bakal buat pemenangnya nanti kita ada bingkis atau souvenir dari Tepnesia terus untuk formatnya nanti nanti aku bacain soalnya terus kemudian disini ada fitur rising hand tangan terus nanti jawab terus nanti ngasih jawabannya oke bisa dipahami ya teman-teman oke mungkin diulangin lagi kita udah ke sesi quiz terus terus ada hadiahnya ada ada souvenirnya dari kita terus formatnya nanti disini ada pakai apa format rising hand yang ada fitur di apa di reaksinya terus yang ada fitur di jawabannya nah nanti siapa siapa siap-siap siapa saja narasumber dan moderator dan moderator dalam acara ini selamat menikmati Oke Aku kah aku? Oke Buat tadi Nizar Fauzan Ahak Bisa langsung coba jawabannya Oke makasih banyak Untuk moderator Langsung jawab aja ya? Enggak perlu perkenalan Langsung aja langsung coba Oke untuk moderator Bang Doni Kukuh Terus Narasumber ada 4 tadi ya Kak Iko Kak Andika Kak Azkiah Sama Kak Haifa Oke Oke benar Terus Oke untuk yang benar Nanti langsung ini ya DM ke Instagramnya Dan Nizar ya Oke siap Makasih banyak Untuk nanti buat alamat dan segala macamnya Oke makasih Sampai Soal kedua Siap-siap ya Oke yang kedua Apa objek wisata Yang menjadi icon Dari kota Kaiseri Yang menjadi objek dari kota Kaiseri Yaitu Gunung Gunung RKS Oke Yang jadi Ya Benar Jadi pesat seki Di dunia Benar-benar Terus Langsung ke pertanyaan yang ketiga Tulis yang ketiga Sebutkan minimal 2 jurusan Yang ada di RGS University Aku Kak Aku Aku Kak Muhammad Irham Saputra Halo Irham Iya Oke Terima kasih Kak Untuk Kan itu tadi disebutin Ada beberapa fakultas Ada Fakultas Kodoktereng Gigi Sastra Kemudian Bahasa Kemudian ada juga Filsafat Kemudian juga ada Ilmu Pendidikan Nah itu untuk Jurusannya sendiri Kan ada Terbagi-bagi Ada mungkin dari Sastra itu ada Sosiologi Kemudian dan Ilmu Rakyat Dali Ilmu Rakyat Turki Ya benar-benar Oke Oke Irham Terima kasih Jawabannya benar ya Nanti langsung DM ke Alamat rumahnya Ke Instagram Tuknesia Oke makasih Sama-sama Terus langsung Ke pertanyaan Keempat Pertanyaan kita Semuanya ada Lima Total lima pertanyaan Ya ini udah Masuk yang keempat Yang pertanyaan keempat Siap-siap Apa nama Tempat wisata Terpopuler Di dunia Dengan Pemandangan Alamnya Batu Batuan Dan ada Balon udaranya Saya kak Aku kak Aku kak Tadi kan pakai Rising hand Aku kak Kamu kak Kak Tes Tes Mohamad Fatur Rahman Ya kak Kapodokia kak Apa Kapodokia Oke Oke benar Nanti langsung Ini ya Langsung DM alamatnya Ke IG Tukesia Oke kak Terima kasih Fatur Oke ini yang terakhir Nanti langsung Rising hand Nanti Soalnya tim kita yang milih Siapa yang paling cepat itu Di Apa Di Sesi kali ini Terus yang Pertanyaan yang terakhir Acara ini Diselenggarakan Oleh Siapa Aku kak Aku kak Halo Halo Aku kak Halo Kak Ya kak Halo Mana dia Tari Truknesia kak Oke benar ya Oke Sekian dari Dia Yang menang Minggu lalu ya Iya kak Diganti aja Buat yang lain Baik banget ya Halo kak Aku Ulangi lagi ya Aku bacain sekali lagi Nanti baru Apa namanya Rising hand Oke Kak Halo Ulangi lagi Aku 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 kak Halo Kak Aku Momet Alvin Momet Alvin Oke Aku Tari kak Tunggu 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 Aku kak Sampai 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 Pakai Pakai rising hand Kalau cuman pakai voice Gak bakal diterima nih Aku pak Aku penyalan ya Tadi Oke Asik Halo Kalau pakai voice Gak diterima nih Harus pakai apa Pakai rising hand Oke Oke bak Aku bacain lagi Acara ini Diselenggarakan Oleh Siapa Halo Kak Aku kak Aku kak Aku kak Aku kak Halo Agnia Aku Aku udah Risen Iya Dijawab Dengan suara yang Halo 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 Siapa kak Agnia coba dijawab Halo Itu ada di chat kak Jawab di chat Oke 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 makasih ya untuk Ini tadi udah Udah masuk ke sesi terakhir Udah Itu juga ya Tadi pertanyaan terakhir Terus Terima kasih teman-teman yang udah hadir Udah ikut Sesi Sharing Session kali ini We have now come to the end of the event We would like to thank you for spare your time Spare your time with us today Semoga acara hari ini dapat bermanfaat Bagi kalian yang ingin segera melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi Di luar negeri yaitu di negara Turki Tidak ada yang terpenting adalah niat Dan usaha Bagaimana menjadikan impian kita menjadi kenyataan Pastinya Tugnesia Edu Foundation membantu adik-adik mencapai impian kuliah di Turki Dengan kuliah berstandar Eropa Dan dari biaya yang sangat terjangkau So silahkan Daftarkan dan menjadikan future leaders Yang produktif dan kreatif Dan mampu bersaing secara global Di kancah internasional Stay healthy Oh iya teman-teman Nanti kita beberapa minggu depan Juga ada sesi untuk kuliah di salah satu kota di Turki juga Itu di Kahraman Maras Nanti jangan lupa ikut sesinya ya Stay healthy, safe and happy Saya Duny Kuku Fermadibio Izin untuk acara ini Terima kasih dan kita ketemu lagi Di acara Tugnesia Edu Foundation selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih kak Terima kasih kak Terima kasih kak Terima kasih Tugnesia Foundation Terima kasih kak Minumnya cool mulu lu udah berapa Cuk?